Terima kasih pemirsa Anda masih di Ayu Siang. Keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kewasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Baris Krimpolri. Ibtu Rudiana diduga menganiaya dan juga mengintimidasi para terpidana agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra, didampingi tim kewasa hukum tiba di gedung Baris Krimpolri, Rabu Siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap Ayah Mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan agar mereka mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan, kita laporkan ini hari ini, kan gitu kan? Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan, mereka akan mengaku, kan gitu kan? Nah, kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Nah, ini supaya menjadi no fun. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Carut Marut, kasus Vina membuat Kapolri Jenderalist Tio Sigit Prabowo berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Kapolri menegaskan pengusutan kasus Vina melibatkan Baris Kripolri, Propap, hingga Irwasum untuk melakukan pendalaman kasus tersebut. Kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat, hingga kini belum mendapatkan titik terang. Bahkan sejumlah terpidana dari kasus tersebut menuntut ulang untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK lantaran mengaku tidak bersalah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pengusutan kasus pembunuhan Vina melibatkan Baris Kripolri, Propap, hingga Irwasum Polri untuk melakukan pendalaman kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri menjelaskan meskipun kasus Vina sudah terjadi delapan tahun lalu, namun Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang benderang. Perupaan kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun itu sudah terjadi delapan tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, mendapati adanya kejanggalan kasus Vina, bukan hanya kesalahan anggota polisi, melainkan juga kejaksaan dan pengadilan. Ia menyebut para terpidana seluruhnya memiliki alibi yang kuat. Dan korbannya ini ada tujuh orang di dalam menjadi terpidana dan masih menjalani pidana hukuman sumber hidup. Ini yang tentu menjadi miris kami. Kita harus tegakkan keadilan ini dan kalau bukan mereka pelakunya itu. Semua ini bermula dari ya itu, apa, bukan itu ya, Pak Rudiana sendiri yang melakukan penyelidikan dan penyelidikan sendiri saat itu yang menimbulkan dan berefek hukum. Jangan sampai lembaga kepolisian yang sudah begitu baik oleh karena informasi yang salah dari saksi yang kepada Rudiana dan terus dilanjutkan oleh upaya yang salah dari pribadi Rudiana sendiri sebagai anggota polisi, terseret ini lembaga, ya kan, dan berpanjang. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Kapori ya untuk meluruskan dan membuat terang peristiwa ini. Sedangkan pakar hukum pidana Prof. Agus Rono menilai masing-masing lembaga memiliki langkah hukum untuk menemukan titik terang dari setiap kasus. Itu kan tentu masing-masing pihak mempunyai langkah-langkah atau upaya-upaya hukum masing-masing. Kepolisian juga punya hak kewenangan demikian, kemudian pihak-pihak terpidana juga punya kewenangan hak untuk mengajukan peninjuan kembali dan seterusnya. Saya kira saya lebih cenderung untuk kita menghormati apa proses yang sedang akan berjalan dan kemudian kita cermati bersama-sama supaya tidak menyimpang dari proses hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Lantas, akankah Polri menepati janji untuk menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki secara transparan dan profesional? Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa, selesai peradilan PG Setiawan dikabulkan polisi gencar memburu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Seorang pemuda mengklaim mendapatkan intimidasi karena diduga mengenal ciri-ciri DPO yang dirilis oleh polisi. Seorang pria bernama Prima Rahi Sonang, warga kepompongan RT1 RW1 Talun, Cirebon, Jawa Barat ini mengaku mendapatkan intimidasi. Pria yang berprofesi tukang cukur ini memaparkan bahwa terdapat seorang oknum polisi yang mengaku dari busur meminta keterangan dirinya dengan cara ditelepon dan didatangi. Prima mengaku, petugas menanyakan temannya yang bernama Eki Gyalola. Petugas menduga Eki Gyalola memiliki kemiripan dari ciri-ciri yang dirilis polisi. Mas Prima dan Mirri ditanyain apa? Maksudnya, pribadi yang Mas Prima dan Mirri ditanyain apa? Tidak tahu posisi dia di mana. Tidak tahu posisi dia di mana. Karena saya juga lagi merantau kan. Merantau 2015, pulang 2018. Jadi, tidak tahu posisi dia di mana. Terus, apa, sudah tidak terlalu dekat seperti dulu lagi kan, Pak? Kalau Mas Prima dan Mirri ditanyain, maksudnya pribadi yang Mas Prima dan Mirri ditanyain apa? Ya, kalau aku ditanyain kamu di mana. Hal kejadian. Tidak tahu aku lagi kerja di Malaysia. Mas berangkat 2015, pulang 2018, Pak. Terus, ditanyain alamat rumah. Alamat rumah yang sekarang kan tinggal di istri, di sumber. Hanyain itu, udah sih, Pak. Paling itu aja sama, selebihnya lah, mengarah ke Egi. Saat kejadian, Prima tidak berada di Indonesia. Melainkan tengah bekerja di Malaysia sejak tahun 2015 hingga 2018. Dirinya pun tidak tahu menau aktivitas Egi Gyalola ataupun kejadian pembunuhan Vina dan Egi tahun 2016 silam. Dari Cerebon, Jawa Barat, Mifta Hudin, AINews melaporkan. Jelang menghadapi sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang. Kuasa hukum Saka Tatal terpidana bebas. Kasus pembunuhan Vina dan Egi telah menyiapkan empat bukti baru dan juga dokumen foto yang akan dibuka pada persidangan. Inilah salah satu bukti yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan dalam peninjauan kembali di pengadilan negeri kota Cerebon. Foto ini menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Egi tahun 2016. Kuasa hukum meyakini bukti foto ini akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu. Menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto ini merupakan satu di antara empat bukti baru bersama informasi sejumlah saksi yang akan didatangkan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal pada 24 Juli 2024 mendatang. Akankah peninjauan kembali Saka Tatal mengikuti jejak hasil pra-peradilan yang memenangkan Pegi Setiawan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, INews melaporkan. Pemirsa hari ini Saka Tatal menjalani tes psikologi di LPSK. Pemeriksaan psikologi ini dilakukan sebagai rangkaian pengajuan perlindungan saksi. Pemeriksaan psikologi Saka Tatal dilakukan di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat. Saka datang didampingi kuasa hukum dan juga kakak laki-lakinya. Pemeriksaan digelar oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bagian pengajuan perlindungan saksi. Hingga kini tes psikologi masih berlangsung dan juga berlangsung secara tertutup. Tes psikologi dilakukan jelang sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat, 24 Juli, mendatang. Tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan mental dan juga jiwa dari Saka Tatal. Dalam pemanggilan tes psikologi yang disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi atau LPSK, tes psikologi akan dilakukan hari ini di Bandung, Jawa Barat. Tes dilakukan untuk mengatuhi kondisi mental dan kejiwaan Saka Tatal jelang sidang peninjauan kembali. Saka Tatal perlu pemulihan secara mental dan kejiwaannya lantaran mengalami dukan penganiayan pada saat pemeriksaan. Kuasa hukum Saka Tatal berharap dengan pemeriksaan psikologi tersebut bisa mengembalikan mental Saka Tatal dan kepercayaan diri saat menghadapi sidang Pekananti. Saya sih berharap dengan misalnya sekarang ada tes psikologi untuk besok secara mental, secara psikologis dia sudah mulai tenang. Walaupun dia sekarang sudah dewasa tetapi tetap ajalah apa yang terjadi di ruang sidang terdahulu apa yang dia alami tidak nyaman dia merasa tidak bisa mengekspresikan dan apa yang sebetulnya harus dikatakan saya tidak bersalah itu juga kan sulit sekali. Mudah-mudahan dengan campur tangan LPSK kemudian ada tes psikologi buat Saka mudah-mudahan secara mental, secara psikologis Saka lebih baik dari sebelumnya. Sementara, Saka Tatal sendiri mengaku siap menjalani tes psikologi dan sidang peninjauan kembali yang akan digelar 24 Juli mendatang. Dirinya akan menjelaskan apa adanya yang pernah dialami di muka persidangan nanti. Saka juga sudah siap. Nah kenapa Saka mau dites psikologi itu kenapa? Ya alasannya kenapa? Ya karena Saka juga kadang-kadang kalau ada yang nanya wartawan suruh inget-inget yang lalu-lalu yang 8 tahun yang lalu Saka tuh emosi. Bukan marah? Ya bukan karena trauma dan itu pesel. Saya nggak pernah melakukan apa yang ditutupkan tapi saya tetap di penjara. Ya kalau seksual mental ya kalau ngobrol sama yang biasa sama ya biasa aja. Nggak marah kalau yang naik-naik dulu iya. Yang udah-udah. Sekarang nggak kepikiran lagi juga? Nggak. Sejumlah nofum sudah diperciapkan oleh kuasa hukum Saka Tatal untuk membuktikan saat di persidangan nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat Mip Tahuddin Ainis melaporka. Pemirsa dinyatakan menang di sidang pra-peradilan. Pegi Setiawan saat ini mempersiapkan tuntutan ganti rugi ke Polda, Jawa Barat. Tuntutan ini untuk mengganti kerugian Pegi yang kehilangan penghasilan selama masa penahanan. Pegi Setiawan akan memperjuangkan haknya sebagai korban salah tangkap Polda, Jawa Barat dengan mengajukan ganti rugi material. Rincian besaran ganti rugi material tersebut mempertimbangkan penahanan selama 49 hari yang dialami Pegi Setiawan di tahanan Polda, Jawa Barat. Permintaan ganti rugi Pegi Setiawan di antaranya yang pertama menuntut ganti rugi karena dua motor sempat ditahan di Polda, Jawa Barat. Yang kedua dalam tiga bulan selama terlibat penanganan kasus Pegi Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan kehilangan penghasilan 5 juta rupiah per bulan. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut pihak kuasa hukum Pegi Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda, Jawa Barat. Pemirsa pihak Polda, Jawa Barat sudah mengirimkan surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan atas nama tersangka Pegi Setiawan ke pihak kejaksaan tinggi Jawa Barat. Sementara pihak kejaksaan dalam waktu dekat akan segera mengirim kembali berkas perkara Pegi ke penyidik. Kejaksaan tinggi Jawa Barat sejak 12 Juli 2024 telah menerima surat dari Polda, Jawa Barat terkait pemberitahuan pemberhentian penyidikan atas nama tersangka Pegi Setiawan. Dengan adanya surat SPPD tersebut pihak kejaksaan tinggi Jawa Barat akan secepatnya mengembalikan berkas Pegi Setiawan ke penyidik Dirkrimum Polda, Jawa Barat. Tahuannya itu bahwa sudah dihentikan penyidikan atas nama tersangka PS sehingga sikap kami dari Jaksa akan membuat nota pendapat sehingga yang akan dipindah pelanjuti dengan mengirimkan kembali ke teman-teman penyidik Polda SPDP yang telah dikirimkan ke kami. Apa rencananya itu SPDP Pak? Rencananya dalam waktu dekat akan dikirimkan.